desa barang atik tegel barang atik tegel barang atik dateng gendut-gendut Mbak Umi ya Nah tapi sikelku kemudut-mudut susah ewang pengangguran buru tani rodo edan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam jumpa lagi pastinya sama saya pasti kenalkan kalau nggak kenal komen nanti saya bales semuanya kegiatan pagi temen-temen sekarang jam 7-6 menit ini saya mau ganti sayur ini sama bayam nanti bubos datang biar sudah bisa dibuat masak ini ini ada siapa ini satu dua tiga Halo Mbak Umi yang nanti mau masak depan juga ada buah isah yang mandiin Nenek ini saya mau panen sayur langsung saja serah semangat ajar ini langsung saya mau cangkul nanti dibuat apa namanya tanah bayam ini saya serah terima kan ini mbak dimasak yang enak ya Mbak Umi kurang mbak kurang Hai nanti sana saya ambilkan depan ya Oh sepilih ini ada bawang preh ini kemarin saya nanam satu mingguan ini juga ada Hai bauang preh susah ewang pengangguran buru tani rodo edan ngisu-isu maco sawah pengine tolan pengine tolan mangan miwak leren utang ngombe kopi leren ini olahraga pagi begini kalau kita enggak punya alat olahraga kita fungsinakan pacul buat olahraga ini bisa mengotot mengencangkan otot bagian sini bagian sini dan bagian sini eh perutik langsung kurus roh ini ya ini macam segini perutnya saya sudah oh oh eh hehehe benih bayam Marlin 25.000 berat 100 gram ini saya tumbuh 85% kemurnian 99% berat bersih 100 gram 1 on kemurkan pengen kayak gini aja lalu di kayak gini lampak banget ini sayur yang tadi diambil sama mas pesi ya mbak maul ya ini dimasak ini bumbunya ada bawang putih garam, merica, bawang merah terus yang ini mau dimasak apa? sambal goreng sambal goreng ikan pea ini ada cabai kecil, cabai besar tomat, bawang merah bawang putih langsung saja kita masak kita haluskan dulu semua bumbunya ya teman-teman kita ulek sampai halus kita masukkan bawang merahnya, kita tumis eseng-eseng kita masukkan bumbunya kita masukkan sayur tadi bumbunya ada yang kelupaan jahe tapi sudah dimasukkan ke sini biarkan wongkul ini maksun rebus bayam ini bayam liar bukan taneman yang bisa ngejedi tanem ya maksun tadi panenya kenapa mak mayu-mayu kalau ditanem kalau ditanem tetap kalau liar itu jalan-jalan ditambahkan sauri ini kita pastikan sedang penyukap kasar dengan ketinggalan kasih gula pasir sedikit ini sudah matang ya ini sampai belimbing saya kan menggurangi sampai tempong ini belimbing sampai belimbing nyoga ya enak 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 mesti asem ya pasir bumbu seger asem-asem pedes waktunya kita masak ikan api sambal belimbing itu mak sayurnya enak 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 lupa duluan enggak ikut masak wuuh arasul arawak penuh 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 kulupan dimasukkan kita eseng eseng kemangi habis ini terus diangkat mantap mbak maul mantap mbak mi mantap sekali kita mau buat tahu isi mercon ini ayam ya mbak mi ya ayam mercon ini kita goreng dulu mau buat kukur teman-teman pakai gula aren gulanya dibocok dulu biar tidak menggumpal menggumpal assalamualaikum ketemu lagi dengan saya tiba-tiba mateng teman-teman ini sudah jam 10 lewat 3 menit waktunya kita sarapan tadi mbak umi katanya diajak sarapan sudah sarapan di rumah maksud juga sarapan biasa sarapan di rumah ini ada sambal sambal belimbing ulu sambal belimbing ulu mari kita coba kita tes pedes bukan tes kriuk ini enak enak mbak sambal sudah mari kita coba kayak gini ini ikan pari wap dari sungai amazon nah ini ini caranya kayak gini ikan pari itu tulang tulangnya lunak teman-teman tapi gampang kalau ini ini sambal tomat kayak gini ya ini mantep ini sudah ini ini tadi fresh ya kalau habis petik langsung masak ini fresh sangat fresh ini fresh dari kebun sendiri organik hmm hmm tikan sampai sabel gini mulu ini ditaruh hayam hayam atasnya motor motor lari wah mantep yaudah teman-teman terima kasih yang sudah mengikutin saya wah mbak umi masak tadi saya mau lanjutin harapan dulu mantep ini pokoknya langsung melek ini mau bikin kucur bahan-banyak tepung terigu satu gelas tepung beras tiga sendok ini gula gula pasir ini ditambah gula merah yang sudah dicairkan ini air kelapa 200 gram mili 200 mili lupa guys ini nanti untuk dipenuhi dengan tepung terigu ini ayo mbak sampai lancar 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 sekarang kita campurkan seburkan disini semua sama ini apa namanya ini gula pasir ngantuk tak bu iya terus ditambahi garam sedikit biar tidak anyep lalu kita aduk aduk tip buat kucur harus sering dikosek jerewong banyum wangi diaduk mbak umi iya kita goreng kucurnya gumbul merusuk hehehe kluk 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 kalau saya akan mengantar akan memenuhi kok dia halanya kocor itu nih apa bu halanya melucur terus mencocok kita goreng lagi nih di sebelah sini masak buat isian tahunya ini buntunya bawang merah bawang putih sama cabai itu saja masukkan bambu ini ayamnya tadi menyopetnya kehalusan temen temen temennya itu kayak kentol ini sayurannya dimasukkan wortel sama kubis ini bumbunya rohiko garam gula masako hehehe sudah dimasukkan sudah dimasukkan semua kubis ini tinggal nunggu mateng habis itu tinggal diisi ke jalan tahunya nah ini kucurnya sudah selesai uh mempek mempek kok ya mbak Umi ini 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 kita mau bikin tahu isi tapi baterainya habis ini mau ngisi tahunya isiannya sudah siap di sebelah situ mbak Umi mau bikin tepung guluran tahunya nanti bumbunya apa aja mbak Umi tepung terigu aja sama masako sudah nah itu bumbunya ya temen temen mohon maaf gak bisa di video karena baterainya habis kita mau isi daya dulu sampai ketemu nanti ya temen temen ini mbak Umi proses penggorengan tahu isi gendut-gendut mbak Umi oh iya goreng nah ini yang sudah mateng disini silengan guys menter-menter guys gemoy ini masih ciwar mbak Umi ini ini kalau dijual harganya berapa ini kira-kira nih Rp2.000 Rp2.000 isinya ayam gendut-gendut bisa mbak Umi halo kita kedatangan tamu sehat alhamdulillah sehat terima kasih ini 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 Desa barang atik tegak 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 Ini dimasalah Lali nih aku desa Lali deh Aisa Bu Aisa Ini juga ini Bu Aisa Ini juga ini Bu Aisa Ini juga Ini juga Masuk, masuk Masuk, masuk Masuk, masuk Kita bisa masuk Apa tau lagi Bu Aisa? Bu Aisa Terima kasih Nenek Kembaran Terima kasih Nenek Kembaran Selama dapur dibangun aku belum kesini Dan ini pertama kali Terima kasih Bisa Masuk, masaknya Mungkin enak Mungkin enak Nenek Lepas ketawaan saya juga tadi ada khawatnya kaki juman ini? tahu isi jumbo tahu isi jumbo kali kucur kita sih latihan ini dapat oleh-oleh dari Mbak Mimin sama Mbak Salem sama kue bisa ombrot banget matur luon oleh-olehnya mau ngecek-ngecek sih langsung ini kok ngawin-ngawin siapa ini masih gawe? aku ini masih belajar aku pengen mati luwe ini sama rantai lomboknya gaana lomboknya 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 lombok aja harus mentek dulu lu banyak enak ikut 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 enak mantep siapa sih gawe? bu Aysa lulus lulus masih pinter mbak salen berat pokoknya dicoba iya iya si enak 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 pada rajana masuk kok enak Mbak enak Mbak enak Mbak Mbak Umi sama Mbak Sun Mbak Umi cakuan masak Mbak Umi andalah Mbak Umi foto guys Mbak Solembrot lagi panen Mbak Reni, aku pokoknya balik pakein jaluk tas tas gemes eh, terima kasih papi eh, gemes enak Mbak Mimin mbak Mimin juga panen iya, nah tapi sikilku ketemu duduk banyak banget oh berarti Mbak ini sudah ada Mbak Salimbrot ini perdana panen di kebun oh, perdana banget ini guys terima kasih Akesya siap nah aku kejen kejel kau kejel kau kek kek kalau kek lama kameramenku cuma melakukan Yemi kejel gudu yang ada yang ini hasil panennya Mbak Mimin sama Mbak Salimbrot teman-teman Saumroh Banyak banget Terima kasih yang sudah mengikuti vlog kita hari ini Jangan bosan-bosan Besok kembali lagi Anggap saja Pak Mbak Umi Rumah sendiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye